Iri balik dulu ya mbak Ada kabar Ada perempuan mati bunuh diri Sebelum bunuh diri Dia pun bunuh bayinya sendiri Namanya Kasih Entah kapan nama Asih Tersematkan padanya Aku serius A Semalam aku melihat perempuan Dia sudah kesini Sejak malam kelahiran bayimu A-A sudah mengubur Aria-aria Meli ya Kubur sekarang ya Di sini mandu Anak siapa Pakai kerudu Balik Kaki Kaki Oke. selamat menikmati minum-inum kepala tidur hujan dikudi disini mendung anak siapa kaki kesan ibu mata melirik kaki kesan ini kita maunya dari awal konsepnya Asih lebih seperti film horor lama karena Asih itu hantunya Indonesia banget beda sama Danur 2 misalnya hantunya hantu belanda ceweknya cewek bule terus kalau dari cerita film Asih ini lebih drama lebih family drama lagi dibanding Danur 2 jadi saya lihat Asih ini sesuatu film horor yang beda diproduksi oleh dari MD dari buku Risa yang lain dari yang lain jadi ini elemen yang menarik tapi masih ada bau dan karakter Asih ada di Danur 1 jadi fans Danur 1 pasti tertarik apa sih Asih ya Asih bukan hanya franchise-nya Danur Asih ada di Danur 1 jadi universe Danurnya masuk aku disini berperan sebagai Ita karakternya dia seorang ibu muda baru melahirkan seorang ibu muda seorang putri perempuan bernama Amelia dia itu tinggal sama suami dan mertuanya di satu rumah karakternya sih Ita tuh lebih parnoan jadi dia itu selalu apa ya menyikapi segala sesuatu tuh gak berlebihan sih mungkin karena rasa ketakutannya jadi kayaknya dia merasa ada yang aneh tapi suaminya tuh selalu yang mendinai gitu kayak kamu mungkin berlebihan kamu terlalu berlebihan selalu ngomong gitu jadi karakternya lebih parnoan sih dia tidak semayang tidak puasa di dalam kubur państ ситу indung indung kepala lindung Hujan diudik disini mendung Anak siapa bakal kerudu Mata melirik kaki kesanmu Aak! Ibu!